Hai gara-gara kamu itu kapok nyewok-nyewok anak-anak kecil itu bukan saya dan saya sopok teman-temanku ya sama seprofesi Iya seprofesi saya sampai capek gara-gara pada tengah malam jam 1 jam 2 mau istirahat anak-anak nangis itu bisa sampai itu suka tergantung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli alai Pada malam hari ini Anbah atau al-fakir ini memohon kasih sayangnya Allah atau Allah si Kristi Allah dan berkanya Rasulullah berkanya Rijal Ubaib untuk dihadirkan jin yang biasa datang waktu suruh atau waktu maghrib yang mengganggu anak kecil dan ibu hamil dan jendengan bisa lihat di hadis ini sudah dijelaskan itu biar lebih jelasnya kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim terima kasih 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 selamat malam yang siapa ini siapa goyang 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 sampai datang ke sini tugasnya apa biasanya apa ini siapa sudah dipasang ke sini bisa setuju tugasnya apa tugasnya apa tugasnya hai 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 ngakut-ngakut ngakut siapa ini kamu datang jam berapa biasanya waktu apa waktu matahari matahari waktu gelam kamu anak buahnya umusipian gak kamu anak buahnya umusipian iya goyang goyang umusipian 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 atau goyang namamu umusipian goyang ada yang nyebut goyang ada yang nyebut umusipian iya 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 goyang ini orang jawa jenengi goyang iya iya ngakut-ngakut aslinya umusipian iya 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 jadi kamu datangnya jam suruh-suruh berpagrib itu iya setelah matahari waktu gelam iya kamu ganggui anak-anak kecil-kecil itu iya 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 kamu bertanduk itu kamu ya iya 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 matamu juga biru itu iya 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 kamu gak bisa bohong walaupun kamu jin kalau kamu bohong kamu datuk protek disitu meledak aja nanti kalau bohong indah Allah baga rasulullah salallahu muhammad bohong gak meledak kamu rasakan kayu ini gak kamu baunya ini suka gak kamu ajak kayu ini iya 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 kenapa gak suka kamu ini ya iya 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 jadi anak-anak nangis bayi-bayi nangis itu juga gara-gara kamu ya ada yang gara-gara kamu ya kamu takut takuti kamu nampakan biasanya saya nampak nampakan diri saya iya iya kamu berubah bisa berubah bisa insolanya berubah rupa ya apa ya menjadi yang paling ditakuti ditakuti betul seram yang macam itu iya 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 ngata orang jawa menyebutnya sawan oh betul pinter gecer kamu ini saya tentu-tentu ini tapi kamu gak bisa bohong ini kalau kamu biasa bohong ini gak bisa bohong baru kamu sawan bener itu tepat itu ini saya tunjuk saya tak samakan dengan yang dari saya kalau kamu betul sama tapi kamu gak bohong kamu dengan Nabi Sulaiman dulu takut itu pernah ditangkap ya anakmu buku apa anakmu yang mudu sama Nabi Sulaiman iya kamu takut dengan Nabi Sulaiman takut karena Muhammad lebih takut lagi iya 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 biasanya yang kamu ganggu itu rumah yang habis maghrib tidak tertutup anak yang gak digendong sama ibunya iya betul gak iya tepat itu kamu tahu kalau ada bayi kecil-kecil itu dibalik sendirian gak bodoh betul itu kamu tugasmu itu memang kok tapi kalau anak itu digendong ibunya ibunya baca baca doa-doa baca selawat baca pikir kiriku kamu gak berani takut kamu iya iya takut kamu sering sering gak kamu sering gak kamu sering gak gimana gak biasanya rumah saya dan ini gak sering tidak kenapa masuk saja susah kenapa susah banyak penjaga-penjaganya satpam satpam kok penjaga apa yang mengalangi saya untuk masuk iya pendung nge ngelebu tak ditangkap kamu bilang teman-temanku kalau masuk disini ya ketangkap ini udah kuat-kuat semua ada dengan izin Allah disini gaibnya positif-positif kuat-kuat ya sekarang saya tanya kamu bawa gak biasanya ada ibu hamil sudah kamu tendang juga gak iya iyalah saya biasa nangani gitu kok gak ibu hamil juga kamu tendang juga sambil pendaran akhirnya malah ada yang meninggal juga karena kerlataran kamu tapi ada yang bener-bener murni itu ada juga kara-kara kamu iya iya kamu tak tes kan bohong gaknya makanya makanya kalau anak-anak sekarang itu habis pagit bagusnya itu baca koran di dalam rumah pikir itu biar gak kamu gandung gandung kamu silakan cerita kamu gak saya tanya kamu ceritanya pak takkan bohong gak yang tanya cerita cerita apa ya cerita kamu ke operasional gimana aja kamu yang kamu jalankan kamu disuruh siapa gak ada bus kamu gak itu kamu laporan sama tuangmu ya nah itu mengutus dan tugas tugas tandukmu berapa itu ayo katakan berapa tandukmu saya cuma empat benar yang matamu itu juga bikin takut kamu seram karena matamu juga itu kamu jika budak berupa jadi apa jadi kucing bisa ya tergantung jadi ular bisa jadi yang nakutkan seram-seram itu bisa kamu kok tahu banyak nah iyalah ya langsung kita di bidang gaib gitu yang gak tahu ya tahu banyak juga yang tidak tahu ya banyak yang gak taunya banyak yang gak tahu banyak yang gak taunya lebih tahu kamu kamu kan melihat saya saya gak lihat kamu ya kalau kamu wujud aslinya kamu gak berani ada kode etiknya kalau kamu bisa aslinya gak mungkin ada kode etik kamu di kamu di ajar sama aturan sana itu gak bisa kamu wujud aslinya aku pasti berubah ya kan iya gak setiap masuk saya berubah iya setiap berubah anak takut nangis gara-gara kamu saya itu kapok nyewok-nyewok anak-anak kecil itu bukan saya bukan saya teman-teman iya iya sama seprofesi iya seprofesi saya sampai capek gara-gara kadang tengah malam jam 1 jam 2 mau istirahat anak nangis itu juga tergantung gak semua gak semua tapi yang rata-rata kamu habis maghrib suruh itu tapi kan sampai selama nangisnya itu iya selama belum pergi iya disampingnya sebenarnya dilihat itu sebenarnya diterungkapkan itu kamu gak bisa di doain juga diterungkap jadi di wajahnya kan kadang lihat ke atas lihat kamu kalau terungkap jenanya gak begitu takut sudah pasti dilihat dari bayinya itu kalau menghadap ke atas itu itu pasti ada saya iya bener bener itu nah itu itu beruntah ya kamu sedih semenang kamu saya semengembi bapak bapak kamu bahagia saling memutuhannya susah oke ya anak besar besar gak bisa gak mau anak besar besar itu ya tergantung besar bisa tapi besar besar banget iya kalau kalau anaknya ngaji pas sudah ngaji kamu bisa gak bisa kenapa habis ngaji habis ngaji mainan HP kamu tahu ya seneng kalau main-main HP itu terkadang saya juga masuk di dalam pikiran ini betul kenapa kamu jujur ini bisa enggak tahu kenapa bicara terus iya gak bisa nahan kamu ya gak bisa nahan gak bisa bohong kenapa itu gak tahu gak tahu aja karena ada kekuatannya Allah kekuatannya bagi darah suruh Allah izin ya jadi ada kekuatan di sebalik saya kan ada kekuatan yang maha besar maha dasar kekuatan yang dihalirkan Tuhanmu sebenarnya kan tapi kami memang di dalam kebahagiaan itu jadi kalau orang orang Jawa mengatakan koyang asalnya namanya umusibian atau nengar wangi jernih sawan kamu dikasih daun-daun telingum itu kamu gak suka ya tahu kamu bisa telingum gak tahu yang ini gak mau tunjukkan seperti ini telingum iya gak suka ya iya iya sudah sudah kamu kalau dengan garam kamu garam berasa itu takut gak kamu seperti ini Allah garam berasa gak takut ya gak takut kalau daun telingum agak takut ya gak suka baunya seperti daun seperti daun bidara juga gak suka gak suka ya ya garam masih kuat kamu ya biasa ya kalau garam ya coba aja sebentar aja kamu kok sini coba gak bisa keluar Allah gak bisa coba aja coba bacakan begini kamu rasakan apa Alhamdulillah sallallahu alhamdulillah sallallahu ala muhammad 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 Apanya gimana? Apanya gimana? Gak enak ya? Gak apa? Gak tenang aja gak? Gak bebas kanan? Gak bebas kanan aja Saya hanya ingin tahu atau belajaran aja Kau merasa begini bagaimana? La ilaha illallah muhammad Rasulullah La ilaha illallah muhammad Rasulullah La ilaha illallah muhammad La ilaha illallah Gak enak? Gak enak ya? Gak enak ya? Hmm Rokalnya gimana? Gak suka Gak suka ya? Gak kuat kamu ya? Ya Kalau ada azar kamu kuat gak? Lari kamu gak? Lari kembali lagi? Iya Pertamanya kamu lari sampai ketuk-ketuk kamu ya? Iya Iya Lari sampai ketuk-ketuk kamu ya? Iya Habis itulah kembali lagi Iya Memang tugasmu ya? Ayo Ayo Pesan kamu Saya laib Supaya ini orang berganggu Bia caranya Bismillahirrahmanirrahim Ayo Supaya ini gak Bia caranya Apa? Hah? Gak boleh nih Gak boleh Gak boleh Kenapa gak boleh Gak boleh Gak boleh ya Gak boleh ya Gak boleh ya Gak boleh ya Tapi saya tahu insya Allah Saya udah tahu kan Ya Pengapasan yang mengerti ya Ya Ngerti kan? Pasti betul kan yang saya sampekan kan? ya saya ngerti kamu kamu dimarahi sama bosmu bosmu yang itu ya yang bertanduk banyak itu ya iya bertanduk empat itu ya iya lepasnya ya sempat lepas Bismillahirrahmanirrahim bertanduknya lepas Allah mana tandukmu gak ada hilang hilang tandukmu ya kan hilang gak ada kamu senang tandukmu ya gak ada kamu cari mana tandukmu gak ada ya gak ada kembali lagi Allah kembali lagi lho pak kasih tanduk tambah lagi tambah 7 Allah 7 tandukmu senang kamu semakin 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 kuat 7 kan tambah lagi ya mu tandukmu 20 20 tandukmu besar-besar indah indah hebat di bercayang semu semua buku gandung hebat-hebat bercepat seneng ya enak kan ya tinggal tinggal empat lagi Allah tinggal empat kembali seperti asalnya ya itu hanya buktikan acar ya ya saya gak gerukikan ya gak gak bantu kamu ya habis ini kamu kemana ini habis ini kembali kembali saya gak apa-apakan karena saya ingat mau di alam saja gak apa-apa dengan tugasnya ya kalau di sekitar sini di desa desa ini tangganya dijauhkan dari ini gak bisa Allah kalau di sekitar desa ini dijauhkan dari pemusipian pemusipian atau koyang Allah di sekitar Allah Allah mereka minta taruh di jauh aja ya jauh dan dari asalnya aja lah asalnya tadi itu ya saya tidak netral kan kita kembalikan ke asalmu lagi atau jauh lagi kembali lagi asal semula aja ya masih berani di tempat saya sini sini lagi nanti ayo berani gak nanti nanti ditangkap nanti nanti saya panggil kamu kamu langsung datang sendiri ditangkap kamu nanti kalau nanti teman-temannya ini datang suatu waktu tangkap pasukan saya pasukannya kalau teman-temannya dia datang ke sini ditangkap aja sudah kamu kembali yang menurut saya gak gak pernah kenal ya karena saya gak bayi kalau ibu-ibu itu loh kamu tendang juga itu kenapa kamu tendang ibu-ibu itu ambil-ambil ambil itu ibu-iburan 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 kalau ibu-iburan ibu-ibu nangis tapi kalau bayinya gak jadi itu gak kamu lagi beda ya beda kamu kalau udah jadi kamu tendang itu aja ya keguguran itu ya tapi gak semuanya ada sebagian itu kan untuk penambah kekuatan saya apa darahnya kamu minum gak itu kalau bayi kamu ada dapatnya apa apa dari apa kamu dapatkan kalau bayi apanya bawah orang itu awet udah ya ya udah 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 mungkin ya udah mungkin udah cukup kamu disini aja atau kembali kan balik kenapa kamu gak kasih disini kerasan kamu disini panas ya gak enak ya disini ya kenapa gak enak disini ada apa kamu rasakan ada suara apa aura apa aura doa aura apa ada semua saya gak apa apakan ya pokoknya kamu ngeri lagi tangkap nanti ya kita kembali kan ke asal aja ya biar saya gak nyalai kodrat ya oke oke saya mohon maaf ya ini tetap saya minta maaf karena kita sama-sama makhluk yang gak saling gak boleh saling lagi tugas memang itu tugas saya begini tugas begitu ya sama-sama tugas ya sebaik kapasitas yang masing-masing ya pokoknya itu udah kembalikan kamu bisa salam gak kamu bisa salam gak kamu rapal ya raiso gak gak mau itu tak kembalikan lagi untuk tempat ditaduk mula kata potong ya tetap kata tambah juga sudah ya pelan-pelan aja pelan-pelan kata pelan-pelan asalnya oke ketika tadi dialog kami dengan soyang atau yang sebenarnya itu umusibian umusibian ini bukan bukan misalnya halu bukan halu saudara aku nanti bisa berkahat yang menjelaskan tentang umusibian yang mengganggu waktu munculnya matahari atau waktu makhrib pada anak-anak yang anak kecil itu yang pintunya tidak ditutup juga anak-anak yang misalnya orang tuanya tidak berdikir tidak bersolawat ya dan biasanya juga nendang ibu-ibu hamil itu ditendang kalau anak-anak itu ditakut-takuti itu dengan wajah yang menyeramkan sampai itu biasanya itu bisa dari mulutnya itu bisa meluarkan api api sampai batu pun bisa pecah biasanya kalau itu pemusibian itu dan semacamnya sangat menakut itu makanya tadi saya tes dia bohong tidaknya dengan izin Allah dia ada diprotek di pagar itu walaupun biasanya dari dia bohong tapi dengan kekuatannya Allah berkanya Rasulullah dengan semuanya itu pertolongan Allah tidak bisa dia saat ini saja mungkin itu bukan kalau saya bisa tidak saya tidak bisa apa-apa hanya mengharap rahmatnya Allah maunanya Allah dan berkanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam juga barukannya dan saudara sekalian doanya saudara sekalian silakan dia sampai kemanyakan tidak usah takut tapi dijanjikan pelajaran tetapi di panjangan yang terutama yang baik-baik kecil waktu maghrib masuk di rumah rumah-rumah di pintu kalau yang agak-agak besar itu di ngaji sholat biar tidak ada tangguhan dan tetap dianggap saja semua makhluk itu lemah selagi panjangan mengandalkan kekuatannya Allah dekatnya Rasulullah jadi sepertinya jangan dengan begini jangan takut tidak tapi jadikan pelajaran ambil hikmahnya jangan tambah dekat sama Allah jangan lupakan Allah jangan lupakan Rasulullah kita berdikir dan bersolawat berdikir dan bersolawat jangan baca bismillah baca selawat sesuai keyakinan panjangan maaf apabila ada kekurangan dan ini juga tidak harus diyakini saya kembalikan kepada saudaraku sekalian kembali kepada jeningan mau percaya monggo tidak juga monggo itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih